Kami selalu Ombudsman RI Inspeksi Mendadak di Lapa Suka Miskin, Bandung, Jawa Barat. Tim menemukan sel yang dihuni mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto, berbeda dengan sel lainnya. Ukuran kamarnya lebih besar dari tahanan lainnya. Selain ruangan yang nyaman, kamar juga dilengkapi fasilitas yang memadai seperti toilet yang sudah diperbaharui. Saat sidak Ombudsman, Setia Novanto sedang bersama Nazarudin narapidana kasus korupsi Wisma Atlet. Memohon janggal ini dinilai Ombudsman jadi pecutan kemenkum HAM menindak dan segera berbenah, permasalahan yang terjadi di lembaga permasyarakatan. Kami saja tidak mampu untuk nyebut, memang tidak kepikir untuk ngukur ya, tetapi disebutkan di situ bahwa dibandingkan dengan kamar yang lain jauh lebih besar. Kan begitu, bisa kita bayangkan. Jadi artinya ada hal yang tidak standar. Terus terang saja Ombudsman tidak akan pernah berhenti untuk mengawasi. Terkait hal ini, Menkum HAM Yasona Lawli mengutus Erjen ke Menkum HAM untuk mengecek fasilitas sel di Lapa Suka Miskin. Sebelumnya Juli 2018 lalu, Lapa Suka Miskin juga jadi sorotan. KPK tetapkan empat tersangka di Lapa Suka Miskin Bandung, Jawa Barat. Di antaranya mantan kepala Lapa Suka Miskin, Wahid Hussein, mantan stafka Lapa Suka Miskin, Henry Saputra, narapidana kasus korupsi, Fahmi Dharma Wansyah, dan narapidana kasus umum Andri Rahman. Mereka diduga terima suap agar narapidana Fahmi Dharma Wansyah mendapatkan fasilitas dan kemudahan keluar masuk tahanan. Mevri Shari, Wisno Adi, melaporkan untuk NAR.